Ataupun yang muakili, yang saya hormati, perwakili. Masalah stunting menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah kota Pekalongan, juga tim penggerak PKK setempat saat ini. Sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka stunting di kota Pekalongan. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergisi, seimbang, dan aman B2SA. Tahun 2022 ini dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Pangan Dinperpa Kota Pekalongan. Kegiatan yang merupakan sinergi antara Dinperpa Kota Pekalongan dengan TPPKK Kota Pekalongan pada Senin 14 Maret 2022, menyasar seluruh kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, khususnya 10 kelurahan prioritas penanganan stunting. Ketua TPPKK Kota Inggit Soraya menyampaikan, bahwa B2SA berbasis sumber daya pangan lokal, merupakan salah satu program unggulan penganeka ragaman pangan lokal TPPKK Kota melalui POKJA 3. Sehingga harapannya melalui sosialisasi ini dapat menubuhkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergisi, seimbang, dan aman. Menurutnya prinsip B2SA ini sama seperti 4 sehat 5 sempurna, di mana makanan yang dikonsumsi mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Dalam menyediakan pangan yang bergisi dan aman bagi anak, Inggit mengajak orang tua dan kader untuk bisa melakukan penganeka ragaman pangan dengan menggunakan bahan lokal yang ada di sekitar kita. Misalkan ketela, singkong, dan bahan lokal lainnya yang diolah menjadi makanan menarik bagi anak. Jadi harus diperhatikan ini juga apa untuk keamanannya supaya makanan yang dikonsumsi anak-anak kita ini aman, terus gizinya tercukupi semua. Artinya dengan usaha kita memberikan sosialisasi ini, nanti upaya kita ini bisa membantu juga menurunkan angka stunting yang artinya anak-anak ini lebih diperhatikan dari makanan yang diberikan ini harus standar B2SA. Ditambahkan oleh Kepala Dinperpa, Muadi, usai kegiatan ini para peserta diharapkan bisa langsung mempraktikannya di lapangan hingga tingkat rumah tangga. Mengingat stunting tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan anak tidak sempurna atau bertubuh kerdil saja, namun juga Balita yang mengalami obesitas. Oh iya, jadi tadi sebagian disampaikan oleh ibu B2SA ini, harapannya bisa menumbuhkan pada, terutama yang sasarannya di ibu rumah tangga ini. Pada sasarannya di rumah tangga itu mereka mempunyai jangan sampai di titik saja, jadi tidak seimbang nanti yang terjadi bisa menimbulkan ancaman stunting maupun seperti obesitas juga ibu. Jadi stunting tidak hanya masalah dari mungkin kerdil fisik tubuhnya anaknya, tapi yang kelebihan berabadan pun itu juga merupakan stunting juga. Jadi ini supaya nanti di tingkat rumah tangga ini bisa diaplikasikan. Kualitas daripada isi dan berada orang-orang. Kemudian yang terkait trigunai, kualisasi, kemudian lomba dan sebagian motivasi-motivasi, ini sudah sering kita jalankan. Dulu manusia di tanpa... Terima kasih telah menonton!